Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Di video kali ini Saya ingin mencoba Memberitahu tentang caranya Membuat double waffle Dan ini khusus Untuk pincin makam Satu tingkat ya teman teman Saya sudah siapkan perlengkapannya Pertama untuk lemnya sendiri Pake resin Dan pengerasnya katalis Dan untuk penjepitnya Kalian boleh gunakan ragum seperti ini Yang mini Atau kalian juga Bisa pake penjepit Buku seperti ini Selanjutnya juga bisa pake kawat ya teman teman Atau kalian ganjal Pake batu Ditimpa pake batu Seperti ini ya Bebas terserah kalian ya Lalu yang paling penting yang ingin saya beritahu Untuk kalian Adalah Cara Kita mendesain ya teman teman Kalian perhatikan Kalian perhatikan Ini bagian pinggiran pabrik ya teman teman Tapi tidak seluruhnya Kena seperti ini ya Kalau kalian Tidak bertemu dengan pinggiran pabrik Kalian boleh potong ya Ambil tulang ya Dan untuk pendobel ya Juga sama ya teman teman Ambil di bagian tulang ya Supaya apa Supaya pas Kita lem nanti Menjadi rapat ya Tidak renggang renggang Pembahasan ini Sudah sering saya lakukan ya teman teman Banyak Di video-video sebelumnya Tapi masih banyak yang bertanya juga ya Mungkin karena videonya sudah lama Jadi Tenggelam ya Tapi kalau kalian penasaran Silahkan cari ya Kita kasih Pengeras Katalis 2 Atau 3 tetes saja ya teman teman Tidak boleh kebanyakan Karena kalau kebanyakan Dia menjadi Kristal ya Kalau dia kering Nanti Tidak usah lah Berbulan-bulan 2 Atau 3 minggu saja Dia sudah rontok-rontok ya teman teman Kita aduk Sampai benar-benar merata ya Biasanya Kalau dia sudah merata Warna resinnya ini Agak sedikit berubah ya teman teman Yang semula merah jambu Menjadi agak kuning-kuningan ya Oke Selesai kita mengaduk Lalu kita tuangkan ya Saya selalu gunakan teknik ini ya teman teman Saya jarang sekali menggunakan kuas Karena kalau menggunakan kuas Seringkali Kuasnya rusak ya Setiap mengelam pakai kuas Walaupun toh Kalau dicuci pakai thinner Kita rugi thinner nya teman teman Ini resinnya sudah lama Sudah sangat kental Sebenarnya tidak Tidak perlu terlalu banyak seperti ini Ini karena tanggung ya Jadi saya habiskan saja Setelah kering Masih ada juga teman teman yang berlubang Katanya harus ditandat lagi Resin ini dicampur pakai Taleg ya Tepung taleg Kita tidak bisa mengandalkan ini saja Nah kira-kira seperti ini ya Seperti ini Kalian perhatikan Tentunya masih ada rongga-rongga nya ya Nanti kemudian setelah kering Kita Klem lagi pakai resin Yang dicampur pakai taleg ya Tentunya masih ada rongga nya ya Tentunya masih ada rongga-rongga nya ya Terima kasih telah menonton Oke teman teman Setelah Lem resinnya kering seperti ini Saya akan contohkan Bagaimana hasilnya ya Supaya teman teman yakin ya Dengan apa yang saya berikan Nah kira-kira Beginilah hasilnya teman teman Itu sangat terlihat jelas Bagaimana resinnya Menempel pada media granit Yang putih ini Nah itu selanjutnya Yang terserah kalian ya Mau dipet atau pakai penghitam Intinya Terserah kalian Bagaimana mengatali ini Supaya Dia terlihat tidak sambungan ya Dan ini kuat ya teman teman Dan ini kuat ya teman teman Kalau kita sesuai prosedur Sudah pasti kuat ya Oke segitu saja konten singkat dari Sikit tegal berdaun Semoga bermanfaat Jangan lupa dukungannya ya Dengan cara Tekan tombol subscribe Like, komen, dan share Supaya teman teman yang belum tahu Dengan konten saya Juga dapat manfaat dari apa yang saya Videokan di konten-konten saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih